Kenaikan harga Pertamax menjadi Rp12.750 per liter membuat banyak pengendara di Lampung beralih ke Pertalai. Namun ada juga pengendara seperti Ojek Online yang terpaksa mengoplos BBM motornya antara Pertamax dan juga Pertalai agar tetap bisa menarik penumpang. Pasalnya jika mengisi BBM hanya dengan Pertamax, pengeluaran menjadi lebih membengkak. Untuk informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada Bayu Saputra, wartawan Tribun Lampung yang sudah siap dengan laporan lengkapnya untuk Anda. Bayu Saputra, silakan dengan laporan Anda. Bagaimana dampak yang dirasakan oleh sejumlah warga di sana terkait kenaikan harga Pertamax ini? Oke, terima kasih Rekanila dan Tribuners. Untuk di Bandar Lampung, kenaikan harga BBM menjadi Rp12.750 dari harga Rp9.200 pada kemarin. Perlu diketahui bahwasannya, banyak masyarakat di Bandar Lampung sangat mengeluhkan karena kenaikan harga BBM yang cukup tinggi. Kemudian dampak dari itu juga salah satunya pengendara ataupun ojek online yang sering menggunakan Pertamax yaitu Saudara Ahmad mengatakan bahwasannya dia sangat keberatan dengan kenaikan harga Pertamax yang cukup gratis menjadi kenaikan Rp3.350an tersebut. Diungkapkan Ahmad bahwasannya saat diwantara Tribun Lampung yang bersangkutan harus terpaksa mengoplos bahan bakar tersebut untuk bisa digunakan. Yakni antara Pertamax dan Pertalit. Biasa kalau dia mengisi setiap hari Rp30.000 untuk Pertamax sudah cukup untuk berputar di Bandar Lampung untuk mencari pelanggannya. Namun pada saat ini Rp30.000 itu tidak cukup sehingga akhirnya Ahmad salah satu pengendara pajak online mengoplos kendaraannya dari Rp30.000 menjadi ditambah lagi dengan Pertalit Rp15.000. Sehingga membuat kendaraan tersebut menurutnya walaupun dioplos tidak apa-apa yang penting dia bisa narik karena walaupun takut mesinnya rusak tetap saja dia harus menggunakan BBM tersebut. Kemudian ditambahkan oleh Kepala Biro Perekonomian Produksi Lampung, Ibu Emilia Kusumawati bahwasannya Pertamax bukanlah harga produk BBM yang disubsidi oleh pemerintah. Kenaikan harga BBM Pertamax ini juga memang dipicu oleh semakin beratnya beban keuangan Pertamina. Akibat tingginya harga minyak dunia dan Pertamax harus menanggung sedisi antara pasar dan harga jual. Kemudian ketentuan harga minyak dinaikkan tersebut turun harga BBM itu kewenangan dari pemerintah pusat. Ditambahkan oleh PLT, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Minyak Provinsi Lampung, Bapak Heri Sadli, bahwasannya terkait kenaikan harga BBM tersebut Pemprep terus memantau. Dengan harapan dipantau ini agar tepat sasaran karena ini dampak, dampak kenaikan ini minyak dunia. Yang mengakibatkan kenaikan juga pada harga BBM. Begitu Rekanira dan Tribuners. Oke, terima kasih banyak Bayu Sabutra Wartawan Tribun Lampung atas informasi Anda. Bayu juga telah menghimpun wawancara saudara dengan driver ojek online Yanni Ahmad dan juga seorang pengendara sepeda motor. Angga, berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Berhasil tangan, mas. Biasanya saya 30 ribu, kenuh mas. Pertama, sekarang saya campur. Apa? Sekarang saya ngisi campur. Oh, dicampur. Sengaja depan campur. Sengaja 20 ribu, biasanya pertalep, karena kan tidak penuh kalau 30 ribu. Pertama saja tidak naik dari pagian, saya juga kaget. Biasanya 30 ribu tuh, buat sehari cukup. Hari ini, naik dari 30 ribu, eh masih banyak. Oh, begitu. Jadi saya tata, tadi pagi 28 ribu, ini 15 ribu saya pertalep. Itu hampir sekitar 20 ribuan ya, mas ya? Iya. Oh, karena ininya pengisiannya. Biasanya kalau setiap hari ngisi berapa, mas? Kalau sebelum naik itu 30 ribu, itu pul lagi. Pagi yang itu 30 ribu, besok pagi 30 ribu lagi. Oh, artinya 30 ribu itu sehari lah ya, untuk muter-muter bandar Lampung ya, mas ya. Tapi sekarang ini lebih ya, mas. Nah, dengan adanya, apa namanya, dicampur itu enggak merusak motor, mas? Benarnya iya, gimana lagi? Kalau kita duitnya enggak kembali, kan? Jadi? Di rumah, kan, istilahnya buat kita di jalan. Jadi terpaksa ya, mas ya, harus dicampur ya, mas? Nah, harapannya, mas, pada pemerintah seperti apa, mas? Nah, harapannya, ya, dinormalin kayak dulu lagi lah. Nah, kasian kayak kami, masyarakat kecil, mas. Iya, katanya tadi malam, ya? Oh, oh, kenaikan mencapai 12.750, ya? Nah, tanggapan kita, mas, sebagai pengguna, ataupun sebagai pemakai pertama, seperti apa sih, mas, dengan kenaikan harga ini, mas? Yang keberatan lagi, mas. Yang kuat, mas, yang kuat. Iya? Yang kuat, yang kuat. Oh, iya, kita keberatan, karena kan, tidak sesuai dengan pendapatan kita sehari-hari, untuk kita yang, baik-baik, yang ojek, juga masing-masing, kan? Uhuhu. Iya, keberatan lah, sehari-hari. Oke, harapannya apa, mas, kepada pemerintah, mas? Iya, harapannya disesuaikan dengan pendapatan masyarakat di Jumat-Jumat. Jadi, menurutnya, mas, 12.750 itu emang sangat memberatkan, lah, ya? Iya, memberatkan. Oh. Untuk kita yang di jalan, ya, keberatan sekali, karena yang kekomodasi sehari-hari kan kita... Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share, ya!